Kamar yang dihudi warga binaan Lembaga Permasyarakatan LAPAS kelas 2A Kota Bumi, Lampung Utara dirazia petugas Rabu Malam 3 Agustus 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Petugas menyisir tiap sudut kamar serta memeriksa barang-barang milik warga binaan. Warga binaan terlihat terkejut saat petugas tiba-tiba merazia kamar mereka. Sebelum merazia kamar, petugas terlebih dahulu mengeluarkan warga binaan dan menggeledah badan mereka satu persatu. Razia dipimpin langsung Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung Farid Jenedi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sebagai upaya nyata untuk menciptakan aman dan tertib di dalam LAPAS. Saat berlangsungnya razia, Kadif PAS juga berdialog dengan warga binaan. Mereka mengaku tidak ada pungli atau pemerasan yang dilakukan oleh pegawai LAPAS kepada mereka. Hal ini mematahkan isu yang berkembang jika ada praktik pungli dan pemerasan di LAPAS Kota Bumi. Dari hasil razia, petugas hanya mendapati barang-barang berupa korek api, alat pencukur kumis, serta ikan pinggang. Sementara handphone ataupun narkoba tidak ditemukan, nantinya barang-barang ini akan dimusnahkan. Kanwil bisa memonitor laporan, hasil laporan dengan benar dan jelas. Dan tadi ketika pembedaan kita keluarkan arah pidana, saya juga sekilas saya menanyakan apakah ada pungutan-pungutan liat atau ada pemerasan-pemerasan, saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas. Dan kalau ada para orang di luar yang masih menganggap LAPAS Kota Bumi ada pungutan-pungutan, saya tidak segan-segan akan menuntut. Razia ini nantinya akan terus dilakukan. Dalam razia para warga binaan, petugas mengedepankan sikap humanis dan kekeluargaan. Dari Lampung Utara, sasra sudah dimelaporkan.